Oke Sellers, disini saya sudah berada di dalam aplikasi Shopee-nya. Nah, untuk mengisi alamat pengiriman di Shopee itu caranya gampang banget. Hal pertama yang harus kalian lakukan, kalian masuk dulu pada halaman profile. Nah, untuk masuk pada halaman profile, kalian bisa lihat di bawah pojok kanan ya, yang ada icon orang, tulisannya saya di bawah. Nah, kalian bisa klik di sana, kemudian kalau sudah nanti teman-teman akan masuk pada halaman profile seperti ini. Selanjutnya, kalian bisa klik lagi icon gerigi besi gitu ya, yang di atas kalian bisa lihat ya. Nah, kalian tinggal klik aja di sana, selanjutnya di bagian sini ada alamat nih. Nah, kita masuk aja pada halaman alamatnya untuk menambahkan atau mengisi alamat. Kita klik, nah disini sebenarnya ada beberapa alamat yang sudah saya isi sebelumnya ya. Dan karena tutorial ini adalah tutorial cara mengisi alamat, jadi kita buat aja alamat yang baru. Nah, untuk caranya kita scroll ya sampai bawah, sampai mentok, kemudian di bagian sini ada tambah alamat baru. Nah, kalian tinggal klik aja tambah alamat baru untuk mengisi alamat baru. Kita klik, kemudian disini akan ada banyak data atau informasi yang harus kita lengkapi seperti nama, nomor telpon, provinsi, kota, kecamatan, kode pos, dan lain sebagainya. Kita tinggal lengkapi aja ya. Untuk nama saya, Dayat. Oke, nomor telpon kalian bisa masukkan untuk nomor telpon kalian. Kalau udah selesai, disini kita masukkan untuk alamatnya nih, provinsi, kota, kecamatan, dan juga kode pos. Misalkan di Jawa Barat, saya tinggal di Kabupaten Bogor misalkan, dan di Caringin nih. Oke, kalau udah selesai, oh ini nomor telponnya salah nih, bentar. Nah, udah, sip, kelebihan. Kalau udah selesai, disini ada alamat lengkap nih. Oke, nah kita tinggal pilih aja. Kita bisa ketik disini ya, jika tidak ada di pilihan bawah sini, di rekomendasi. Kita tinggal ketik disini. Oke, misalkan saya pilih yang jalan MyGen. Kita klik. Kemudian di bawah sini akan ada alamat lengkapnya. Jadi kita bisa ketik alamat lengkapnya. Seperti blok, unit, patokan ya, dan lain sebagainya. Misalkan deket rumah sakit A misalkan. Kalau udah selesai, kita klik selanjutnya. Sip. Dan disini nanti akan ada, apa ya, kayak share log gitu teman-teman. Jadi buat memastikan untuk lokasinya itu tepat lah gitu. Oke, kita klik konfirmasi. Konfirmasi. Sip. Kalau udah selesai, disini kita klik ya. Atau kita setting sebagai alamat utama, teman-teman. Kita klik dan kita geser. Oke. Atur juga sebagai alamat pengembalian ya. Jadi nanti kalau barangnya tidak sesuai dan kita ingin kembalikan. Itu nanti akan bisa kesini nih. Oke. Jadi nanti kalau ada return ya. Dan juga ingin kirim ulang. Jadi bisa ke alamat ini. Kalau udah selesai, disini kita tinggal pilih rumah atau kantor. Kalau saya rumah. Kalau sudah selesai, kalian bisa pastikan bahwa alamatnya benar. Kalau udah selesai, kita langsung aja kita klik kirim. Kita scroll ke atas. Dan kalian bisa lihat. Untuk alamatnya sudah kesetting, teman-teman. Dan kalian juga bisa lihat. Ini adalah alamat utama. Dan alamat pengembalian. Sesuai yang sudah kita setting tadi. Oke. Jadi kayak gitu aja untuk caranya. Gampang banget kan. Sekian dari saya. Saya A.N. Hidayat. Terima kasih.